PEMIRSA KHASANA Menurut ulama kontemporer, membuat janji antara suami dan istri dalam rangka memelihara hubungan di antara mereka, hukumnya nubah. Namun janji itu seharusnya dibuat berdasarkan hal yang mungkin untuk dilakukan, dan bukan hal yang mustahil. Misalnya suami berjanji membawa istrinya terbang ke bulan. Meskipun hal ini memungkinkan, namun ini sangat-sangat sulit untuk dilakukan. Demikian juga dengan suami dan istri yang berjanji setia sehidup semati. Jika yang dimaksud adalah setia untuk hidup bersama dan mati bersama, maka janji ini tidak dibenarkan dalam syariat agama dan tidak boleh ditepati. Sebab ajal adalah ketentuan Allah yang berbeda-beda pada setiap orang. Di mana jika ajal seseorang telah tiba, maka tidak ada yang bisa menundanya. Pun jika ajal belum tiba, juga tidak ada yang bisa memajukannya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Maka apabila ajal mereka tiba, mereka tidak akan dapat meminta penangguhan, dan tidak pula meminta percepatan walau sesaatpun. Al-Quran surah Al-A'raf ayat 34 Lalu bagaimana jika yang dimaksud janji setia sehidup semati itu, berarti suami atau istri tidak boleh menikah lagi setelah ditinggal mati pasangannya? Para ulama sepakat bahwa menepati apa yang disepakati bersama itu hukumnya wajib, selama kesepakatan itu bukan pada suatu kebatilan. Namun jika kesepakatan itu mengarah kepada kebatilan atau sesuatu yang dilarang oleh syariat agama, maka menepatinya tidak wajib, bahkan dianjurkan untuk diabaikan jika membawa suatu kemudoratan. Demikian juga jika sepasang suami istri berjanji setia untuk sehidup semati, sehingga jika salah satunya meninggal terlebih dahulu, maka pasangannya yang masih hidup tidak boleh menikah lagi dengan orang lain. Janji atau syarat seperti ini dalam syariat agama dianggap batil atau tidak sah, karena keduanya telah bersepakat mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah SWT, yaitu menikah. Rasulullah SAW bersabda, Kau muslimin wajib menunaikan persyaratan yang telah disepakati, kecuali persyaratan yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Hadith Riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi Oleh karena itu, janji setia sejatinya berakhir dengan kematian salah satu dari pasangan, dan tidak berlaku ketika salah satunya telah meninggal dunia. Jika mau, ia bisa menikah setelah ditinggal mati pasangannya. Dan jika mau, ia juga bisa memilih untuk tidak menikah selama itu aman dari fitnah. Namun hal ini tidak perlu menjadi kesepakatan bersama yang justru bisa menjadi dosa, karena telah mengharamkan apa yang halal. Wallahuaklam biswab. Nah pemirsa, sampai di sini akhir perjumpaan kita. Semoga kita dapat mengambil pelajaran dari berbagai peristiwa yang terjadi, dan mendapatkan limpahan rahmat, taufik, dan hidayahnya. Amin ya Rabbil Alamin. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.